Sudah lama rasanya meliput atau mengunjungi artis populer di bandara menimbulkan keresahan Kerumunan di tempat publik bisa membuat pengguna lainnya tidak nyaman dan menghambat aktivitas Apalagi jika momen mendatangi artis di bandara mengumpulkan banyak penggemar hingga terjadi dorong-dorongan Beruntungnya hingga saat ini tidak ada korban yang sampai meninggal dunia Namun telah ada banyak fans dan bahkan artis terluka secara fisik selama adanya liputan artis di bandara Anehnya lagi para media Korea juga dengan santai menunggu para artis di keberangkatan atau kedatangan Hal itu tentunya menimbulkan pertanyaan besar Apakah sudah mendapatkan izin dari bandara atau dilakukan sesuka hati saja Beberapa netizen Korea sudah lama melemparkan kritik Namun tetap saja mengunjungi artis di bandara tetap dilakukan Bahkan itu dijadikan sebagai ladang bisnis oleh agensi dan media Byung Wusok aktor yang baru saja naik daun terseret kontroversi Pasalnya pengawal yang disewa agensi Byung Wusok membuat tindakan ilegal di lokasi bandara Berdasarkan video yang dibagikan Petugas keamanan menggunakan senter ke arah warga sipil Untuk melarang fans merekam kedatangan Byung Wusok Momen itu sedang viral hingga saat ini Dan netizen Korea mengkritik tindakan tim keamanan yang disewa agensi Byung Wusok Faro Entertainment CEO tim keamanan yang disewa Faro telah meminta maaf dan menegaskan bahwa itu adalah kesalahan Tidak berhenti di sana kontroversi bandara Byung Wusok ini juga telah meluas dan bahkan menjadi berita utama di media Cuson Ilbo Bahkan telah menjadi topik utama di media koran tersebut Apakah seorang selebritas menyewa bandara Incheon? Petugas keamanan menghentikan penumpang dan bahkan memeriksa paspor Tulis media Cuson Ilbo Media tersebut bahkan menambahkan diagram untuk menunjukkan proses keberangkatan Byung Wusok di bandara Ditemukan bahwa petugas keamanan Byung Wusok banyak melakukan tindakan ilegal Pertama, petugas keamanan memeriksa paspor dan tiket warga sipil di eskalator lantai 4 Kedua, rute Byung Wusok melalui bandara Ketiga, petugas keamanan memblokir pintu masuk setelah Byung Wusok memasuki bandara Dalam budaya Korea, hal itu dianggap menjadi masalah besar Apalagi telah ditampilkan di halaman utama surat kabar Terungkap pula bahwa kontroversi keamanan bandara Byung Wusok adalah yang pertama muncul di halaman utama sejak kasus Burning Sun Kontroversi bandara Byung Wusok ini juga telah dilaporkan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Korea Melihat hal itu, netizen Korea banyak mengkritik Faro Entertainment dan juga Byung Wusok Begini komentar-komentar mereka Korban sebenarnya adalah warga sipil Apakah ada yang tidak benar dalam artikel tersebut? Byung Wusok hanya menerima manfaatnya dengan nyaman Kata netizen Korea Kemudian netizen lainnya berkata Dia tidak akan mati Dia telah berkomentar di ruang obrolan penggemar Dan mengadakan siaran langsung kepergiannya hari ini Kamu sudah keterlaluan Kata netizen Menarik untuk melihat bagaimana semua ini bisa terjadi karena drama dengan rating 4% Semoga para penggemar bisa mengendalikan diri dan menjalani hidup sehat Tutur netizen lainnya Apakah dia presiden atau tamu negara? Nyinyir netizen Korea Netizen Korea mengkritik lagi Para reporter juga sangat buruk Mereka benar-benar mencoba membunuh seseorang di sini Dan masih banyak lagi komentar-komentar negatif lainnya Terima kasih telah menonton!